Tim Nasional Indonesia telah selesai melakoni agenda FIFA Matchday pada bulan Juni. Menariknya, terdapat sejumlah pemain tim Nas Indonesia yang tidak diturunkan oleh pelatih Sintayong pada agenda tersebut. Stefano Lilipali tidak mendapatkan kesempatan bermain di FIFA Matchday pada bulan Juni ini. Meski begitu, winger Borneo FC tersebut menegaskan tetap bangga membela Tim Nas Indonesia. Fano termasuk ke dalam 26 nama pemain yang dipanggil pelatih Sintayong ke Tim Nas Indonesia untuk agenda FIFA Matchday pada bulan Juni. Namun sayang, Lilipali dan 6 pemain lainnya tidak diturunkan oleh Sintayong di kedua laga uji coba tersebut. Dia hanya menjadi penghangat bangku jadangan di Tim Nas Indonesia. Situasi tersebut yang dikritisi oleh pos Borneo FC Samarinda, Nabil Hussein Said Amin baru-baru ini. Lilipali kemudian memberikan tanggapannya terkait perbincangan yang tengah panas itu. Pemain berusia 33 tahun ini menegaskan tetap bangga membela Tim Nas Indonesia, meski tidak diturunkan dalam dua laga FIFA Matchday. Bermain atau tidak, selalu bangga membela Garuda di dadaku. Terima kasih atas dukungan yang luar biasa selama dua kali pertandingan FIFA Matchday. Luar biasa. Ujar Lilipali melalui akun Instagram pribadinya. Sebagai informasi, Lilipali merupakan salah satu pemain yang kerap dipanggil Tim Nas Indonesia. Winger berpostur 175 cm itu telah mencatatkan 29 penampilan dengan koleksi 3 gol sejauh ini. Keputusan pelatih tidak menurunkannya di FIFA Matchday pada bulan Juni 2023 lantas mengundang tanya publik. Nova Arianto sebagai staff pelatihan Tim Nas Indonesia pun menjelaskan bahwa pemain yang diturunkan pada dua laga itu merucuk pada taktik sang pelatih. Mereka menurunkan pemain yang benar-benar diputuhkan oleh pelatih dalam dua laga tersebut. Selain Stefano Lilipali, ada enam pemain lain yang juga tidak diturunkan oleh Sintayong. Dia adalah Rahmat Irianto, Fahruddin Arianto, Andi Setio, Reza Arya, Yance Sayuri, dan Sandi Wals.